Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delimang, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk anda. Berikut tiga di antaranya. Intro Diduga karena kasus perselingkuhan, dua kelompok warga bentrok di Jalan Cendrawasi, Mimika, Papua Tengah. Sering menjambret wanita, seorang pemuda diringkus polisi. Intro Antisipasi penyelundupan barang ilegal dari Papua New Guinea, tentara rutin berpatroli di perairan Jayapura. Intro Dua kelompok warga di Mimika, Papua Tengah saling serang di Jalan Cendrawasi. Bentrokan warga itu dipicu masalah perselingkuhan yang tak kunjung selesai sejak tahun 2023. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan membubarkan kedua kelompok yang saling serang. Awal itu kita sudah menangis masalah di Pemula 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 Pemula. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panik jalanan dan kendaraan dari buang anak berhenti aparat kepolisian juga mendorong kedua kelompok menyelesaikan masalah itu secara damai di kantor polisi Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika Papua Tengah seorang pria ditemukan tewas di kawasan hutan lindung Anggori di Kabupaten Manokwari selasa lalu korban diketahui bernama Yahya Sayori ia sebelumnya dilaporkan hilang saat berburu bersama 18 orang rekannya tubuhnya ditemukan terlentang di tengah hutan dengan pakaian yang masih lengkap korban atas nama Bapak Yahya Sayori bersama dengan rombongan 19 orang pergi berburu di hutan Anggori pada kemarin tanggal 22 April 2004 pukul 07 mereka memasuki hutan hingga kami menerima laporan ini Bapak Yahya Sayori belum kembali untuk itu kami dari kantor penceran Manokwari mengirim satu tim untuk melaksanakan operasi SAR pada pukul 08.50 tim bergerak menuju ke LKK dimana terdebat ada rapor potensi dimana ada Polsek Amban BPPD Provinsi kami bersama-sama melakukan operasi SAR di hutan lindung Anggori tim tiba di lokasi jadi yang pukul kurang lebih jam 10 00 waktu Indonesia Timur dan kita melaksanakan operasi SAR kurang lebih sekitar pukul 13.00 korban kami temukan di hutan lindung Bapak Yahya Sayori ini berumur 40 tahun setelah kami temukan di hutan dalam kerajaan dan kami evakuasi ke Rumah Sakit Umum Taupatin Manukwari dan kami serahkan kepada pihak keluarga jasad korban langsung di evakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan edi melaporkan dari Manukwari Papua Barat Januarius Januarius adalah penjambret Ulung selama ini ia kerap lolos dari kejaran polisi namun kali ini Januarius tidak berkutik ia ditangkap tim Raja Wali Satres Krim Polres Merauke bulan April ini saja Januarius sudah 6 kali beraksi menjambret para korbannya pria berusia 27 tahun ini berhasil menggasak 2 sepeda motor ponsel dan sejumlah uang kejadian bermula di jalan Ternate pelaku berponcengan 3 orang menggunakan motor kemudian memepet atau menyerempet korban sehingga korban terjatuh dengan motor masuk ke dalam parin setelah terjatuh pelaku ini berpura-pura menolong korban untuk mengangkat motor dari parin nah kemudian pelaku ini setelah mengangkat motor dari parin dalam posisi motor masih hidup mesin begitu sampai di jalan pelaku ini langsung membawa lari atau motor ini dengan menghindari motor yang posisi tadi mesin hidup kejadian dari pelaku inisial YRIR kemudian korban 6 orang diantaranya Junior Wijayanti Rizkia Panti Arianti dan Aprilia 6 orang Januarius umumnya lebih memilih korban rata-rata wanita hamil karena lemah dan tidak berani melawan kalau pas dapat di jalan yang tujuan jam itu pas dapat perempuan kalau pas dapat perempuan apakah memang di jalan tidak ada yang laki-laki melintas kan banyak juga hanya memang kau cari kelemahan yang paling lemahkan perempuan begitu kan nah itu arasannya itu saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 12 tahun Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Selatan saat lantas Polres Merauke Papua Selatan menggelar Razia lalu lintas yang berlangsung di depan Mapolres Merauke Razia dilakukan karena banyak pelanggaran lalu lintas serta perilaku pengendara-kendaraan bermotor yang tidak disiplin dan membahayakan pengendara lain Razia tentu mengejutkan banyak pengendara yang melintas karena tidak menduga puluhan polisi tiba-tiba mencegat para pengendara sebagian pengendara tidak bisa mengelak namun sebagian lagi mencari akal seperti berpura-pura mogok hingga banting setir ke masjid dan bengkel berpura-pura motornya rusak melaksanakan pengendara-pura-pura melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan jadi kita melaksanakan kegiatan ke RID mengingat kita dengan maksud mengantisipasi mengurangi mencegah fatalitas kecelakaan lalu jadi pelanggaran yang kasat mata kita hentikan sementara yang tidak melanggar kita langsung kasih jalan supaya ada tetap lancar terus bagaimana pengendara-pengendara lain Pak yang pura-pura masuk toko langsung pura-pura mogok lagu ada pula juga yang pura-pura masuk bengkel Pak jadi ketika anggota kita sudah sebar di titik-titik yang mencurigakan apabila nanti ada pelanggar yang berusaha mengindir dengan berbagai dalek kita sudah siapkan personil jadi kita sudah bisa melihat apabila ada terlihat kita langsung amankan dan begini dalam rajah ini polisi menilang 65 pengendara dan sebagian lagi hanya diberikan teguran sebagian besar pengendara yang kena tilang umumnya tidak membawa sim tidak menggunakan helm dan kendaraan tidak ada nomor polisi Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Selatan